Intro Hai Trippers, ketemu lagi dengan iTrip ID Raja Ampat memang dikenal dengan beberapa wisata berhari seperti pulau dan pantai yang indah Namun, Anda dapat juga mengunjungi sebuah spot menarik berupa desa wisata, yaitu desa Sawinggrai Lalu apa saja yang menarik dan bisa Anda dapatkan saat berada di kampung wisata yang lokasinya masih berada di kawasan Raja Ampat ini Yang menjadikan desa ini cocok untuk dijadikan tempat berwisata adalah karena di sini tempat terbaik untuk melihat keanekaragaman dari burung cenderawasi Jadi tidak mungkin Anda melewatkan salah satu desa wisata di Raja Ampat yang memiliki banyak daya tarik yang satu ini Daya tarik yang dimiliki desa Sawinggrai Daya tarik utama adalah burung cenderawasi Di sini Anda dapat menemukan beberapa jenis burung cenderawasi yang hanya ada di Papua saja Desa Sawinggrai memiliki spesies burung seperti cenderawasi belah rotan, cenderawasi merah, cenderawasi ekor emas besar, dan cenderawasi ekor emas kecil Biasanya jika Anda melihat burung cenderawasi ini, maka burung itu akan melakukan gerakan yang unik seperti menari-nari Untuk dapat melihat burung cenderawasi di Sawinggrai, Anda harus menaiki bukit yang ada di sini bersama pemandu sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi Atau di sore hari pada jam 4 sore sampai jam 6 sore Selain Anda dapat menikmati keindahan dari berbagai jenis burung, Anda juga dapat menikmati kekayaan dan keindahan bawah laut yang ada di desa Sawinggrai Karena lokasinya masih berada di kawasan Raja Ampat, maka tidak heran jika kehidupan bawah laut yang ada di sini sangatlah beragam dan sangat indah Jadi Anda yang hobi berenang dan snorkeling, tidak boleh melewatkan pemandangan bawah laut yang menarik di desa wisata yang cantik yang ada di Papua yang satu ini Jika Anda tidak bisa berenang atau tidak suka bermain air, Anda bisa berjalan-jalan di atas dermaga dengan memberikan makan ikan Daya tarik lainnya yang dapat Anda temukan di sini adalah desa wisata yang masih sangat asri Saat pertama kali Anda sampai di dermaga dan pintu masuk ke Sawinggrai, Anda pastinya akan langsung merasakan suasana desa yang masih asri dan alami Alamat Lokasi Desa Wisata Jika Anda ingin mengunjungi desa Sawinggrai untuk melihat keindahan dari burung cendrawasi dan keindahan bawah lautnya, maka Anda dapat datang ke distrik Moes Mansar yang masih masuk dalam wilayah Raja Ampat, Papua Barat Untuk dapat mengakses desa wisata yang memiliki ciri khas dari burung cendrawasi di Papua ini, Anda akan lebih mudah jika melakukan perjalanan dari Sorong Jika Anda dari Makassar atau Jakarta, maka bisa melakukan penerbangan ke Sorong Kegiatan yang menarik untuk dilakukan Seperti yang telah kami jelaskan pada daya tarik desa Sawinggrai, di desa wisata yang ada di Papua ini, Anda dapat melihat langsung burung cendrawasi dari habitat aslinya Untuk dapat mencapai lokasi yang banyak terdapat burung cendrawasihnya, Anda harus berjalan sekitar 30 menit untuk menuju Bukit Manjai Hill yang lokasinya berada di belakang desa ini The Bird of Paradise juga tidak bisa kita lihat di sembarang waktu, karena burung yang cantik dari Papua ini hanya akan muncul menampakkan diri di pagi hari dan sore hari Aktivitas menarik di Sawinggrai Raja Ampat lainnya yang dapat kamu lakukan adalah memberikan makan ikan Untuk memberi makan ikan di desa yang ada di Raja Ampat ini, Anda bisa pergi menuju dermaga Sawinggrai Anda akan dapat melihat berbagai jenis ikan laut kecil yang cantik dari atas dermaga, karena laut di sini airnya sangat jernih Jadi Anda dapat melihat ikan-ikan berenang dan kejar-kejaran dengan sangat cantik dan menarik Selain terkenal dengan ciri khas dari tempat habitat asli burung cendrawasih yang ada di Papua Desa Sawinggrai juga terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang memiliki sangat banyak keanekaragaman ikan laut dan terumbu karang Dengan warna dan corak yang beragam Jadi Anda bisa menyewa peralatan berenang, snorkeling, atau diving saat Anda berada di desa wisata yang cantik di Papua yang satu ini Fasilitas wisata yang tersedia Untuk fasilitas yang tersedia di desa Sawinggrai bisa dikatakan belum cukup lengkap ya Trippers Walaupun ini adalah sebuah desa wisata Sehingga berbagai fasilitas seperti toilet, warung makan, tempat berteduh hanya bisa Anda dapatkan saat Anda menyewa sebuah homestay atau berada di rumah warga sekitar Jadi saat Anda berkunjung ke desa wisata yang memiliki ciri khas burung cendrawasih yang satu ini Saat Anda berada di Sorong atau di Waisai, Anda harus mempersiapkan perbekalan yang lengkap baik makanan maupun minuman Tapi di sini Anda masih bisa menikmati beberapa kuliner khas warga sekitar seperti sagu kelapa bakar Itulah beberapa hal menarik seputar desa wisata Sawinggrai yang ada di Raja Ampat Berkunjung ke desa ini tentu dapat memberikan sensasi liburan yang berbeda Selain menikmati panorama pantai dan pulau di Raja Ampat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!